Intro Aktor Iko Uwais dilaporkan ke polisi oleh seorang pria berinisial R dengan tuduhan penganiayaan. Polisi menyebut, R terlibat perkelahian dengan Iko saat hendak menagih biaya jasa desain interior yang digunakan Iko Uwais. Kuasa hukum Iko Uwais, Leonardo Sagala mengungkapkan kliennya mengalami luka lebam di bagian rusuk kiri dan tangan kiri. Pernyataan itu disampaikan Leonardo berdasarkan hasil visum Iko Uwais di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Leo menjelaskan pihaknya memiliki bukti foto dari luka di tubuh Iko Uwais akibat insiden pertengkaran dengan R. Sudah visum di rumah sakit Polri Kramatjati. Hasil visum bahwa saudara Iko Uwais itu mengalami lebam di bagian rusuk sebelah kiri dan juga tangan juga sebelah kiri. Sementara itu Iko Uwais melaporkan balik pelapor dalam kasus dugaan penganiayaan berinisial R ke Polda Metro Jaya pada selasa 14 Juni 2022. Melalui kuasa hukumnya, Iko Uwais melaporkan R atas dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Leonardo mengatakan bahwa kliennya hanya melakukan pembelaan karena dalam kondisi terdesak dan hendak dianiaya oleh R. Selain itu, tindakan Iko Uwais dilakukan karena R hendak menghajar kakaknya Firman Syah yang ingin melerai. Tak hanya itu, pihak Iko Uwais menyebut bahwa R memutarbalikan fakta terkait kerjasama yang dilakukan. Terima kasih telah menonton!